Kembali di iNewsroom, pemirsa tadi dalam sidang pra-peradilan PG Setiawan, pihak kuasa hukum PG menyampaikan ada 18 kejanggalan yang diungkapkan di muka persidangan. Tadi saya bertanya kepada Pak Muhtar, Pak Muhtar, 18 kejanggalan ini atau apapun alasan yang disiapkan oleh tim kuasa hukum tentu juga dibarengi oleh alat bukti yang sudah siap diungkapkan. Pak Muhtar, baik, ya baik, jelas-jelas ya. Jelas ya. Iya, silakan, silakan Pak Muhtar. Ya, baik, jadi begini Mas, sedikit saya izin menanggapi dulu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Frederick ya. Tadi beliau menyampaikan bahwa tidak ada kewajiban buat polisi untuk melakukan pemanggilan. Saya pikir begini, segala tindakan polisi yang berhubungan dengan penegakan hukum, itu tidak boleh lepas dari undang-undang dan peraturan yang ada, yang harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Pijakan polisi dalam melakukan penangkapan tentunya itu harus didahului dulu oleh yang disebut dengan penyidikan dan penyelidikan, sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 1, angka 2, dan angka 5. Nah, kenapa seperti demikian? Jelas di sana dinyatakan, kalau kita berbicara tentang tindak pidana, berarti kita berbicara tentang person dan barang bukti. Nah, di dalam penyidikan tersebut harus ada kesesuaian antara barang bukti dengan person, harus ada kesesuaian antara barang bukti dengan tindak pidana yang dilakukan dengan person tersebut. Nah, cara menyesuaikan hal tersebut, jelaslah harus ada pemanggilan dulu, kan begitu? Sehingga nanti bisa didapat sebuah kesimpulan, apakah barang bukti ini memang barang yang digunakan oleh person tersebut untuk melakukan tindak pidana, atau betulkah orang tersebut melakukan tindak pidana dan barang buktinya ini, kan begitu? Maka, kalau kami nyatakan bahwa penangkapan itu dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa ada pemanggilan dulu, ini jelas melanggar undang-undang yang sudah ada, bahkan secara jauh, secara lebih jauh lagi, Andi Hamza itu kan menyatakan bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu merupakan atau ranahnya bersentuhan dengan hak asasi manusia. Jadi artinya, kalau upaya paksa ini dilakukan oleh pihak kepolisian, jelas untuk mengadukan tentang adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, itu renanya di peradilan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, tadi Pak Frederick juga mohon izin Pak Frederick ya, tadi Pak Frederick menyampaikan bahwa penggi selama ada di Bandung selalu pakai topi, pakai masker. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa penggi setiawan ini adalah seorang kuli bangunan. Jadi sangatlah pantas, sangatlah pantas kalau dia menggunakan master, kemudian dia juga menggunakan topi, itu adalah upaya pribadi dia untuk melindungi diri dia mungkin dari nebu, dari panasnya matahari, kan begitu. Kemudian, kembali tadi bahwa untuk menghadapi sidang praperadilan ini, bukti apapun, baik bukti surat maupun keterangan saksi, itu kami sudah semaksimal mungkin untuk mempersiapkannya. Apalagi alasan-alasan yang kami sampaikan di dalam praperadilan ini, kurang lebih ada 18 poin. Yang salah satu diantaranya adalah tentang personnya yang tadi saya sampaikan. Baik. Begitu. Baik, baik. Baik. Saya ke Pak Frederick. Pak Frederick, sepertinya petangkapan Anda tadi dikatakan bahwa sebenarnya Polda Jawa Barat, dia memiliki kewajiban untuk memanggil, begitu. Begini, selama saya mempelajari hukum, saya belum menemukan pasal, polisi tidak boleh melakukan penangkapan, tapi wajib melakukan pemanggilan. Ingat, kita ini berlaku namanya hukum positif. Hukum tidak bisa ditapsirkan dengan kemauan kita sendiri. Bahwa, dan saya sudah menangani kasus ratusan, bahkan mungkin hampir seribu. Polisi itu melakukan penangkapan tanpa ada panggilan tau-tau diberpuk, ditangkap, dibawa, gitu saja. Saya tangani pekaranya. Dan itu suatu hal yang sudah rasing terjadi. Kalau mengatakan tidak ada, saya rasa belum adalah undang-undang. Kalau dengan hal ini, mengatakan pasal 1, ayat 1 dan 5 itu, itu kan hanya sekedar memberitahukan bahwa itu apa diramakan tersangka dan sebagainya. Yang jelas, penyidik punya memenang untuk melakukan penangkapan. Kan tentu harus mengantongin minimum dua alat bukti yang kuat. Kedua, bahwa dalam hal ini, kalau sebagai seorang pulih bangunan, yang kerja di hotel saya, yang bangun hotel saya, kebetulan lagi bangun hotel, itu hampir 500 orang. Gak ada satupun yang keluar dari kos-kosan itu pakai topi dan masker. Memang itu hak daripada pribadi masing-masing. Nanti biarlah penyidiklah melakukan penyidikan. Dan harus ingat, Pak Mokhtar, saya hanya sebagai seorang yang mungkin lebih tua dari Anda. Anda tentu tahu kan, aktori ikubit praboju. Kan Anda yang wajib membuktikan. Anda membawalah seseorang ini loh, yang namanya Peggy Perong ini dia, bukan klaim saya. Anda buktikan gitu. Bukan penyidik yang membuktikan. Baik, baik. Itu ini harusnya. Oke, baik, baik. Saya ke Prof. Hibnu. Mas, mohon ikut saya, mohon ikut saya. Saya ke Prof. Hibnu. Prof. Hibnu, dari perspektif hukum, sebenarnya seperti apa? Tadi argumentasi yang disampaikan oleh Pak Fredrik dan juga Pak Mokhtar. Iya. Jadi begini, dalam ilmu hukum, dikenal adanya sumber tindakan. Sumber tindakan itu bisa laporan, bisa pengaduan, bisa diketahunya penyidik sendiri. Ketika bicara TKP itu diketahunya penyidik sendiri, betul, tanpa ada surat penangkapan. Tapi karena itu suatu laporan, harus ada surat penangkapan. Disinilah yang harus dibedakan sumber tindakannya itu, sumber informasinya apa. OTT penangkapan, itu ada identifikasinya, suratnya. Tapi kalau tertangkap tangan, oh tidak perlu. Nah inilah yang saya kira juga harus dibedakan, mana kalau suatu perkara itu bersumber pada pengaduan, mana perkara itu sumber pada laporan, mana perkara itu sumber pada diketahunya sendiri oleh penyidik. Nah ini yang membedakan. Oleh karena itu, dalam konteks due process of law, mungkin Pak Mokhtar juga sampaikan, itu yang dimakon adanya laporan. Tapi Pak Fredrik bisa juga karena OTT, penangkapan, itu tanpa. Karena memang sumber tindakannya kecepatan, kecepatan dilakukan. Sumber itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu, ketika ada suatu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan penangkapan tanpa surat penangkapan, maka berpotensi di peraparat di landak. Surat tindakannya maha. Itu yang dilakukan. Baik, baik. Karena ini sidangnya juga masih panjang, besok juga lanjut. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Bapak-bapak, terima kasih sudah melakukan waktu bersama kami. Terima kasih, Pak Mokhtar, terima kasih. Waktu kita sudah habis, sayang sekali. Nanti kita akan undang lagi di dialog selanjutnya. Terima kasih, Pak Mokhtar, Pak Fredrik, Prof. Ipno juga terima kasih banyak. Selamat malam. Sehat selalu, Bapak-bapak.